Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki keran wastafel yang bocor jadi keran ini dia itu meskipun sudah ditutup seperti ini dia masih bocor airnya masih netes bisa kalian lihat sebelumnya jadi dia masih keluar ya di kepalanya itu Oke pertama untuk memperbaikinya kita bongkar dulu bautnya disini jadi caranya adalah kita mengganti bagian dalamnya jantungnya bisa kalian lihat di dalamnya itu ada itu namanya jantung ya dan ini saya sudah membelikan jantungnya seperti ini ya jadi daripada memberi membeli yang baru kita coba untuk mengganti dengan menggunakan A komponen partnya seperti ini karena kalau membeli baru itu lumayan harganya ya cukup membelinya saja harganya cukup murah sekitar Rp12.000-an Oke kita coba bongkar dengan terlebih dahulu bautnya Hai dengan menggunakan obeng positif Nah jadi kita hanya mengganti ininya saja kita buka terlebih dahulu dengan menggunakan kunci Inggris atau kunci pas Oke jadi ini yang kita ganti tadi dengan yang baru Hai jadi disini sepertinya silnya itu udah sudah tidak mampu ya sudah haus sudah tidak bisa menahan dan keluarnya air oke kita pasang selamat menikmati ini masangnya harus pas ya oke sudah kuat kita pasang lagi ini jadi ini sudah posisi sedang posisi menutup kemudian kita sesuaikan kepalanya ini jadi pada saat tertutup dia seperti ini ya ini kan drat di dinding jadi ini posisi tertutup jadi kalau mau dibuka kita putar ke bawah nah ini posisi tertutup kita pasang bautnya oke sudah kencang ya kita akan langsung tes ya nah jadi posisi kerannya disini nanti akan kita pasang keran yang sudah kita perbaiki tadi oke kita beri seal tip dulu di bagian dratnya ini supaya dia tidak bocor cukup dan saya akan membuka keran ini ya ini saya tidak matikan keran di atas karena ini karena posisinya tinggi di atas ya harus naik tangga jadi saya cukup memuternya dan ini airnya akan keluar nanti jadi harus cepat-cepat ya bisa dilihat ya tadi ya airnya karena saya tidak mematikan dari keran utamanya yang ada di atas karena posisinya saat ini sudah malam jadi saya malas untuk naik ke atas jadi kita paksa aja ini nah oke sudah ya jadi tidak tidak bocor lagi kita pasang ini kepalanya disini ini ini kita berhasil kerannya sudah tidak bocor lagi disini kita nyalakan coba airnya keluar dan kalau kita matikan itu dia tidak netes-netes lagi ya sebelumnya itu ada tetesan ketika ini kerannya sudah dimatikan dan akhirnya berhasil juga demikian video tutorial singkat ini cara memperbaiki keran wastafel semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati